Ada waliullah di dusunnya Ma'ruf, mashhur Dan ini mutawatir Yang berkata Nanti satu saat kamu akan dihinakan oleh Allah Lebih dari sekedar kamu lihat tadi Alhamdulillah 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 Dalana Ila lkhair Assalamu ala Nabiye Sahib Alhamdulillah Ila lkhair Wa ala alihi Wa ashabihi Al-mutamassikin bilhuda ilal khair wa ala ala khair amma ba'ala Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim Bismillahirrahmanirrahim Qul in kuntum tuhibbun Allah wa yaksir lakum lulubakum Al-Ayat Sadaqallah Baik Allah ma'ina nasaduka fahman nabiya kita akan bahas tentang hadis 38 bagaimana cintanya Allah bagi para awliya Nabi Hurayrata radiyallahu anhu kala kala rasulullah inna Allah Ta'ala kala man adali waliyan faqad adhantuhu bilhar wa ma taqarrab ilayya abdi bishay'ina haba ilayya mimma fhtaratu alayhi wa la yazalu abdi ya taqarrabu ilayya bin nawafil hatta wa hibbah fa idha ahbaktuhu kuntu samahu aladhi yasmahu bihi wa basarahu aladhi yursiru bihi wa yadahu alati yabtushu biha wa rijlahu alati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adani la u'idannahu rawahul bukhari dari Abu Hurayrah siapa Abu Hurayrah Abdul Rahman bin Sakhar radiyallahu anhu semoga Allah meridahinya dimana dia berkata bahwasannya Rasulullah bersabda Allah subhanahu wa ta'ala berfirman siapa yang memusuhi seorang waliku man adali waliyan siapa yang memusuhi wali milikku sungguh aku telah mengizinkan peperangan terhadap orang yang memusuhi wali Allah artinya Allah akan memerangi siapapun yang memusuhi walinya Allah wa ma taqarrabah ilayyah abdi misya'ina abba ilayyah min maftaratu alih kata beliau seorang hamba itu tidaklah mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajib artinya kewajiban yang Allah berikan itu sudah sangat Allah cinta cintai bahkan lebih Allah cintai dari ibadah-ibadah yang lain masa ramadhan lebih Allah cintai daripada puasa-puasa sunnah makanya posisi puasa wajib itu jauh lebih mulia daripada puasa sunnah solat wajib jauh lebih mulia daripada solat sunnah ada orang yang sengaja solat tahajudnya khusyuknya tapi solat wajibnya tak khusyuk padahal mestinya yang harus dia jaga solat apa solat wajib makanya kata Allah ibadah yang paling aku sukai atau seorang hamba paling aku sukai mendekat denganku dengan apa dengan ibadah wajib makanya kalau ada orang bilang ustaz kapan kiranya doa kami yang paling kabul habis solat wajib nanti doa nanti doa solat hajat karena ada dalam sebuah hadis nabi bahwasannya salah satu doa yang paling istijabah adalah dubura kullil maktubah setiap setelah solat wajib bukan berarti setelah solat sunnah tak kabul tak ijabah tapi jauh lebih diijabah oleh Allah ketika setelah solat makanya habis solat wajib ente jangan tak berdoa kepada Allah karena ibadah yang paling Allah sukai dari semua ibadah yang diwajibkan oleh Allah pasar Ramadan jauh lebih mulia solat wajib yang lima waktu hafidhu hafidhu ala salawat wa salatil wustah jagalah inti salat-salat salat-salat apa salat-salat yang wajib itu terutama salat al-wustah ulama berbeda pendapat salat al-wustah ini waqala ba'duhum salatal asri waqala ba'duhum salatas subhi kenapa harus disebut wustahnya maka ini yang paling disukai oleh Allah tapi ada seorang hamba yang kata kata Allah dalam hadis kutsinya walah yazalu abdi tapi hambaku ya kan masih saja yatakarrabu ilayya tetap mendekatkan dirinya kepada Allah bin nawafil dengan yang sunnah-sunnah dengan ibadah yang tambah an nawafil ibadah tambahan itulah ibadah yang disunnahkan kabliyah makdiyah ya habis maghrib ada salat awwabid kemudian kalau pagi salat ishraf salat duha ya malam salat tahajud ditambah lagi salat wutir bahkan enggak sedikit salat tahajud itu ya waqal riwayat isna ashar ruka'atnya waqal riwayat 12 ruka'at waqal riwayat tidak ada had tidak ada batasan salat tahajud tidak ada batasan ya contohnya baginda nabi ketika ditanya bagaimana rasulullah ibadahnya kata saya da'a isya ibadahnya tidak ada lain ya kakinya sampai menjadi beng bengkak sama seperti kita bengkak juga seleo ya pleset nyampak nyampak matrajang dipukul pakai rotan ada bengkaknya kamu tapi ada seorang hamba wa la yazalu abdiyata qarrabu ilaiya bin nawafil hatta uhibbahu sampai aku bertambah cinta pula dengan dirinya dia tidak cukup salat wajib tidak cukup walaupun salat wajib itu sudah yang paling sangat dicintai oleh Allah ya sudah sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang wajib-wajib itu kalau sebagai syarat untuk masuk surga sudah cukup ngerti ya ini kayak kamu tahan tidak mau wuduk gara-gara make up ada lo make up itu wala sunnah wala wala-wala sedangkan air wuduk itu wajib tapi kalau sudah selesai wuduknya itu mau aku ingin ditambih pandang indah oleh suamiku silahkan badal wuduk dan sekiranya tidak mengganggu salatmu karena salah satu ciri wanita yang solehat kalau kamu melihatnya wajahnya menyenangkan tidak dok tapi ingat kalau sudah jadi istri kalau belum jadi istri boleh kamu tidak menyenangkan tidak apa-apa ya dek maaf kak ada apa boleh tapi kalau sama suami harus menyenangkan dek ada apa kak harus mair harus lenjir-lenjir ya jangan dek sini apa dek ini gila ngomong babi tapi tidak sanggup tidak 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 nak ngomong babi tapi tidak boleh sampai aku mencintai apa hebatnya kalau Allah sudah mencintainya aku akan menjadi pendengaranmu setiap apa yang kau dengar aku aku Allah aku Allah bukan kakak aku Allah kata aku akan menjadi pendengar apa yang dia dengar dengar apa yang dia lihat aku akan ikut lihat aku akan menjadi tangannya apa saja yang disentuhnya ya mau dipukul mau dielus apa saja wariz aku akan menginjak apapun yang dia injak melihat apapun tempat dia berjalan sungguh kalau dia minta aku kasih kata Allah kalau dia minta perlindungan kepada aku maka hadis ini cocok dengan ayat Allah dan dari sebahagian malam bangunlah dalam rangka melakukan ibadah tambahan ibadah sun sunnah salat dua rokaat empat rokaat rindu kamu dengan Allah kenapa aku ingin dekat dengan Allah contohlah kak apa aku itu yang penting laki aku bertanggung jawab sudah cukup tapi subhanallah laki aku bukan cuma sekedar bertanggung jawab bukan cuma sekedar bertanggung jawab lebih dari sekedar bertanggung jawab apa yang tidak perlu apa yang perhatian yang tidak pernah diberikan oleh orang lain kepada istrinya dia berikan kepada aku bahkan dalam hidupku banyak sekali surprise surprise yang sangat menyenangkan hatiku hatta wahibbahu sampai saat ini aku tidak bisa lepas daripada cinta kepada diri dan Allah kalau sudah cinta rindu terus maka ya jangan main-main dengan waliyu waliyu kamu jangankan menyakitinya suuzan saja kamu dengan dirinya atau terdetik di hati kamu benci saja dengan waliyullah tengoklah Allah akan benci sama dirinya ya ingat ada waliyullah di dusunnya ya ma'ruf masyur dan ini mutawatir ingat berkata cainni waliyullah nanti satu saat kamu akan dihinakan oleh Allah lebih dari sekedar kamu lihat tadi kenapa Allah dengar apa yang dia dengar kalau waliyuhannya gak dengar tapi Allah tahu wah ini orang jahat hati-hati hati-hati jangan punya su'ullah yang buruk sama mereka apalagi benci kalau kamu melihat sesuatu hal yang menurut kasat matamu jelek ya menurut kasat matamu jelek saat itu menjadi godaan bagi diri dulu ada dulu ada kakak kelas kakak main ke Indonesia main ke Indo di Yaman ulama itu gak ada yang merokok aib di zaman itu datang ke Indonesia datang ke seorang kiai katanya waliyullah masyur datang ke situ Masya Allah ini kiai paspus 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 apa dalam hatinya masa ulama merokok tapi untungnya ini orang walinya langsung negur langsung menunjukkan sesuatu yang membuat dia membalikkan seuzonnya menjadi husnuzon kalau waliyullah berbuat seperti itu kamu bersyukur ya ketika dia punya punya cet dan retekkan hati seperti itu apa yang terjadi ada semut mau datangi makanan terus kiainya ngomong cet ini kakak ada sedikit cerita dari Hadramud kakak lupa dari Hadramud ada seorang wali besar dari Hadramud minta muridnya menemui seorang wali di Indonesia seorang habib ya seorang habib seorang habib antarkan surat ini antarkan surat ini pesan habib tadi ingat apa yang kamu lihat tidak kamu setujui dari habib itu kamu jangan ada detikan di hati jelek siap dia berpikir mungkin waliullah terlihat ada hal yang tidak pantas subhanallah adik-adik datang dia ke tempat dimana habib itu ada di masjid eh bukan di masjid di rumah ketika datang di rumah melihat habib ini lagi nyisya nyisya itu kayak listrik rokok arang dalam hati ya Allah masa habib suruh saya jenguk orang yang kayak gini kayak gini kok disebut wali wali Allah dia datang habib ini ada surat dari habib fulan 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 kakak lupa namanya dibaca oh ya sudah kemudian dia pamit dia pergi habib tadi bilang eh apa yang kamu benci dalam hatimu kamu akan merasakannya walaupun sampai di mihab masjid sudah sudah sekali saja habib tadi ngomong dia pergi ya sudah dia hal subhanallah adek adek orang yang apa orang yang jadi muridnya habib tadi jadi orang alim juga jadi wali Allah juga besar berkarna kertekan hatinya tadi merasa sedikit melihat kurang baik kepada wali Allah tadi menjelang wafatnya beliau panas gak tahu tiba-tiba panas bahkan di mihab masjid dia minta datangkan shisha untuk men-shisha dan ditonton oleh orang banyak ya hati-hati hati-hati maka jangan pernah mengusuhi walinya waliyul sekarang siapa sih kak waliyullah itu waliyullah itu yang gimana yang kalau dia berdoa diminta dikasih oleh Allah yang kalau dia minta perlindungan dilindungi oleh Allah pendengarannya menjadi pendengaran Allah apa yang dilihatnya Allah pun ikut ikut menjadi saksinya apa yang dia lihat maka jangan heran seperti Nabi Khidir Nabi Khidir wakilah wahu wahu wakilah wahu wali walaupun guru kakak al-habib Abdullah bin Muhammad Baharun mengatakan jumhurul ulama Khidir itu bukan Nabi tapi waliul waliullah kenapa disebut khidir macam-macam satu karena apapun yang diinjaknya menjadi hijau duduk sentuh jadi hijau kalau kita yang hijau mati kamu injak ya peringung bagus-bagus pegang kamu pecah rumah orang bersih-bersih kamu masuk adha bukan waliullah adha wali syaitan ya oke manil wali siapa wali itu al-arifu bima yajibu lillah wama yajuzu wama yastahilu satu orang yang kenal dengan apa yang wajib bagi Allah yang mustahil bagi Allah dan yang jaiz bagi Allah makanya tahap pertama untuk jadi wali itu harus belajar akidah dengan mantap kenal dengan Allah yang wajib bagi Allah yang jaiz bagi Allah yang mustahil bagi Allah ya kemudian al-muwazibu al-ta'at waliyullah orang yang konsisten melakukan ketaatan kepada Allah ya konsisten melakukan ketaatan kepada Allah sangat menjaga ketaatan terutama tadi yang paling dicintai oleh Allah hal-hal yang wajib maka jangan heran ada sahabat nabi ya ada sahabat nabi yang mungkin amalan sunnahnya gak sebanyak saya dina abu bakar tidak sebanyak saya dina umar bin khattab ya tapi dia melaksanakan hal yang wajib wajib kakak lupa saya dina abu bakar apa saya dina umar pernah diperintahkan oleh Allah Allah bilang apa seseorang ini sangat mulia akhirnya saya dina abu bakar apa saya dina umar kakak lupa dia nginep di rumahnya dia ini sangat mulia ini pasti sholat duhan ini gak kurang dari 8 rokaat pasti ini sholat apa sholat dahajudnya jam berapa jam berapa ini ini tengok malam hari biasa baca quran gak puluh sehari khotam tiga kali ya tasbih gak terus di tangannya gak puluh kok mulia akhirnya bertanya kenapa saya ini dari kemarin kamu nih saya lihat kok biasa-biasa saja ibadahnya emang ada apa nabi begitu memuliakanmu tapi aku lihat ibadahmu biasa-biasa saja cuma sholat wajib kemudian engkau berbuat baik segala macam aku gak tahu kenapa nabi bilang aku mulia cuma aku alhamdulillah setiap hari aku gak pernah ada rasa iri dan benci sama orang baru paham ya saya jenuh bakar atau saya jenuh umar tadi baru paham disinilah letak apa namanya saya kewalian ya di hatinya gak ada higet gak ada benci sama orang lain gak ada iri gak ada dengki sama orang nih orang dapat nikmat senang ya Allah senang walaupun dia dewek gak dapat nikmat dari Allah mobil baru ya Masya Allah mudah-mudahan mobil barunya berkah ya Masya Allah Masya Allah sedikit pun dia udah baru ya dalam hatinya mupang mupang jangan-jangan malam kau jadi babi ngepet ya hatinya bilang apa bini kau punya keliling hati hati berhati makanya gakkan gak berani yang aku jadi waliullah jika hari benci sama wak susah karena ketangatan itu kan ada yang zohir ada yang batin yang zohir sholat cekur'a apa itu wasah ya kan ini zohir-zohir zakat rangkat haji zohir-zohir semua ketangatan yang zohir begitu juga dengan dosa senantiasa jauh dari maksui ada maksuih yang zohir-zohir zina mabok judi ada yang dosa itu yang batin tadi benci sama orang iri sama orang dengki sama orang mandang orang lain lebih hina jadi ada sahabat nabi yang hanya gak pernah benci sama orang lain yang hanya gak pernah iri dengki sama orang lain tapi mendapat kedudukan yang mulia yang luar biaya ya kalau zina'ubakar padahal zina'ubakar sudah jelas hatinya masya Allah lagi zina'ubakar orang yang gak pernah kelihatan ada masalah di wajahnya uang tuh bingung aku udah ketika masalah zina'ubakar datang pokoknya pokoknya kalau di ngeliat nabi pokoknya kalau dia nabi tertawa tawa nabi nangis nangis tanpa tau sebab kenapa kau tertawa nabi tertawa kenapa kau nangis karena nabi nangis kalau gitu nengok guru kita tertawa kau bertanya gak lucu tertawa tengok guru kita nangis gak nangis minyak doso mah itu baik ah mau bagaimana mau taat kalau zina'ubakar nabi tau dia tau nabi nangis dia nangis walaupun dia gak tau apa sebab nabi nangis terus dia bakal ya makanya dia kalau lagi gak bersama nabi dia gak kelihatan ada masalah sampai bong bingung lagi susah apalagi saroh dia ya subhanallah angin angin ya tuh jadi yang pertama tadi apa mengenal yang wajib yang jahiz yang mustahil yang kedua apa konsisten dalam ta yang ketiga apa konsisten dalam dalam jauh dari maksiat bukan konsisten maksiat konsisten jauh dari maksiat orang yang sangat mengurangi dari apa merasakan kelezatan kelezatan yang yang mubah-mubah ya yang mubah-mubah jangankan yang haram yang mubah-mubah saja dikurangi oleh beliau apa tujuannya supaya tidak cinta dunia seperti memperbanyak cari makan yang enak wal-masyarif dan mencari baju-baju yang mahal-mahal yang bagus-bagus apa dalam kondisi apa sering maka beliau jarang-jarang kalaupun ada sesaat sesekali kalau kita kan kalau nak makan maka pokoknya memang tidak lemah dan makan itu kadang-kadang tidak cukup sedikit banyak habis makan bakso nak nyesip somai habis makan somai nyesip nanti makan maka orang-orang waliyullah al-mu'arrizu anittawuh guli ya filadzatil mubahah biasanya para wali ini makan yang nikmat-nikmat ini biasanya ketika jadi tamu nah itu sesekalinya atau bajunya yang bagus itu ketika dapat hadiah hadiah itu hadiah itu hadiah Allah kalau kita ini nyari malah makan itu cari agak yang aneh ayam gantung ayam bakar ayam goreng ayam geprek ayam ayam bonyok cari ayam gantung ayam bunuh diri cari nak dicompong kan nah semalu kita ya mencari bosan model jilbab main ini kalau perlu jilbabnya itu yang nutup rayu setengah adek-adek kalau kamu sibuk dengan seperti itu tengoklah kamu nanti apa tidak akan bisa menikmati hidup kenapa buka puasa itu nikmat karena kita menahan diri ngerti kenapa orang kalau yang berjauh dari zinah nikah itu menggebu-gebu karena dia menahan kalau tidak menahan diri tidak menggebu-gebu maka orang yang sudah berzina sebelum nikah dia tidak menggebu-gebu nikah deh maka kalau kamu tengok ada artis-artis terkenal yang kok tidak menggebu-gebu nikah batifisye kalau kakak waktu balik dari yaman tidak keluar kalau bahasa inggris tidak tanggi ya di ujungnya pokoknya nak kawin lah pokoknya nak nyelipnya pokoknya mecok dikit meletau maka kalau orang yang menahan diri itu pasti menggebu gebu-gebu tengok kamu waktu nak buku tengok gorengan sikap kok gigit dulu dari pokok aduh kan kalau kita lagi buka ini ada yang ada ini krimnya dulu coklatnya dulu lazanda katik lagi mikirnya itu dan ingat ketika kita sudah terlalu terbiasa dengan menikmati makanan-makanan enak-makanan yang jadi masalah bukan masalah bosannya tapi otak kita senantiasa disuruh mikir apa lagi apa lagi kalau untuk kebaikan kalau untuk kebaikan kok tidak kalau untuk kebaikan bagus ya Allah ya Allah ya Allah aku ni kur'an hadis laku hafal kalau apa lagi dihafal bagus bagus tapi kalau untuk makan ini ladem ini ladem ini ladem ini ladem apa lagi ini jam tangan yang ada empat jarum yang ada ini sekarang cari jam yang kalau kalau dia nak ngejut kita tahu nyucuk mata oh iya waktu zuhur mungkin nak nyari yang cah itu atau yang baca kita pakai sekarang jam yang cah handphone aduh baca sms aduh nak cari apa lagi nah itu pakaian kemana model model lebar model yang agak berdenyut yang naik turun naik turun ladem pulak ya falayakunul wali illa aliman dan ingat seorang wali itu tidak akan ada kecuali dia alim berilmu kalau ada ya waliullah yang dah alim ya agak macam mana kalau lihat kira matahalallahu min waliyin jahid Allah akan Allah tidak akan menjadikan seseorang itu dari wali yang bodoh ya walau kalau pun Allah mengambilnya kalau ada pun waliullah yang dari bodoh yang yang biasanya dari orang bodoh la'allamahu pasti Allah ajarkan dia artinya dapat ilmu ladun jadi cara wali itu apa berilm ya itu matahalallahu min waliyin jahid Allah tidak akan menjadikan seseorang itu menjadi wali dari orang yang bodoh kalau pun memang ada yang terlihat bodoh maka Allah akan ajarkan dia il il sampai sini faham wala yakunu illa amilan biilmihi waliullah itu tidak mungkin kecuali dia mengamalkan ilmunya maka kakak tidak berani mengaku waliullah karena dia katik kalau ini jauh berdosa layuh taat ya yang wajib-wajib adalah jauh makan nak lemak terus baju nak nyari yang lebih bagus dari yang lain ya ya kamu tahu Sayyidina Ali eh Sayyidina Umar bin Khotog pakai baju yang golongnya tambalannya ada 12 itu Sayyidina Umar bin dan beliau pakai baju yang tambalan itu menghadap Raja-Raja Romawi ya kamu kira-kira malu gak oh malu gak yakin ya kalau pun gak malu dikatakan tapi Sayyidina Umar bin Khotog ya Allah kenapa karena Sayyidina Umar bin Khotog ingin menunjukkan menangnya Islam bukan karena gagahnya kami menangnya Islam karena hebatnya Allah karena Allah yang maha aziz karena Allah yang maha jabbar karena Allah yang maha kohar karena Allah yang maha jalil ya jadi biar mereka tengok ini racun ini macam mana baiklah jadi adik-adik dimuliakan oleh Allah ya disinilah kamu harus tahu jadi apa tadi Sayyidina ketentuan waliullah tadi mengenal aw wajib bagi Allah mustahil bagi Allah jahil bagi yang kedua apa konsisten dalam kata kak kalau ada yang bisa jalan di atas air selain waliullah ada gak yang bisa jalan di atas air aduh kalau kamu nengok wali itu karena dia bisa jalan di atas air zaman ini banyak yang bukan wali bisa jalan di atas air kodok pajak berjalan di atas air ya kan ini kodokan kodok bukan min waliullah pesulap pesulap ya kan maka nanti kamu jangan tertipu kenapa dajjal akan punya itu semua maka yang perlu kamu lihat oh dajjal dajjal berdo berdosa memang terkadang di tangan waliullah muncul karo karoma tapi bukan berarti seorang wali ditunjukkan sesuatu hal yang memang me me apa namanya yang tidak yang harikul adah yang tidak sesuai dengan kebiasaan kebiasaan ya makanya kamu harus lihat ini satu tadi mengenal out yang kedua apa tadi konsisten dalam tak yang ketiga konsisten jauh daripada masih yang ketiga yang keempat apa mengurangi diri dari hal yang bernilai kelezatan baik makan pakaian segala macam kalaupun mereka punya itu karena ada manfaatnya ada seorang waliullah kendaranya bagus tapi kamu tengok kilometernya dipakinya keliling untuk dakwah supaya badannya tidak terlalu capek demi kemaslahatan kamu tengok gak orang-orang kalau punya mobil mahal diapui dikelambui nah ya jangan maka itu ya insyaAllah dan ingat yang berikutnya apa tadi yang kelima seorang wali pasti alim pasti beril berilmu kalaupun ada wali yang nampaknya jahil pasti Allah mengajarkannya il ilmu oke karena ada ungkapan ulama matakhadallahu min waliyin jahid lawittakhadahu la'allamahu pasti Allah ngajarkan dia il ilmu yang terakhir yang ke-6 wala yakunu illa amilan bi'ilm tidak ada lain wali itu mengamalkan ilmunya ya dia ngajarin kita sholat qobliya bakdiyah dia sholat qobliya bakdiyah bakdiyah ya itu namanya wali Allah waqala abu yazid al-bustami rahmah Allah ta'ala di udara di udara pecah terbang duduk besi lo ngambil makan teluk di pucuk ya jangan sampai kamu sampai kamu meneliti sampai kamu melihat sampai kamu menili apa yang kamu dapat ketika dia dengan perintah Allah bagaimana dia dengan larangan Allah dia menjaga batas-batasan menjaga menjaga adab-adab syari syari itu yang ajar kakak tadi ya wakak dia itu wang hebat pacat mau bat tengok dulu sholat dah tengok dulu bagaimana dia tak ada kenapa sesuatu hal yang keluar dari orang yang tak taat kepada Allah namanya bukan karomah istidraj apa sayang istidraj istidraj sama seperti kamu maksudkan kamu nanti tak sholat seandainya na'udzubillah tak sholat wa sohidah ya maksiat jalan terus tapi rizkinya banyak itu ni'mah atau niqamah itu niqamah itu bukan ni'mah itu niqamah kenapa karena itu istidraj Allah berikan bukan atas dasar kasih sayang tapi Allah berikan atas dasar laknat jadi istidraj itu sayang diberikan atas dasar laknat maka kamu jangan kagum laka orang-orang kafir itu berzina terus pacat buat pesawat hadha indahum istidraj maka kamu harus faham karena sekarang ini banyak orang zaman ngaku-ngaku jadi wali ya Allah nanti kamu tengok di youtube-youtube macam-macam kajian-kajian wali Allah karena orang banyak niru-niru gaya wali gaya wali Allah lihat ya jadi itu kata imam Abu Yazid al-Musamin ada cerita yang yang dikeluarkan dari Abu Yazid al-Musamin pengen dengar cerita dia pernah dengar seseorang yang terkenal dengan kewalian dan zuhudnya maka dia berjalan ya diantara para sahabatnya lalu dia masuk masjid ditengoknya dia meludah ke arah kiblat masjid ditengoknya orang ini sama Yazid al-Musamin lagi apa saya meludah ke arah kiblat falam yusallim alaih maka dia lalu mengucapkan salam balik kau sesungguhnya Allah tidak menjadikan di tangan orang ini adab syariat bagaimana dia akan menjaga asrar apa asrar itu rahasia rahasia adab syariat beda di jagonya apalagi tentang apa yang tidak terting terting manusia ini kan mestinya di hadapan manusia itu kan menjaga ya tak ya tak nah ditengok uang banyak beda tidak jago adab apalagi kalau dia dalam kesendirian ngerti depan uang banyak beda tidak jago akhlaknya maka kaget dia tidak kati uang maka kita hati sebagian ulama mengatakan wali itu dijaga oleh Allah sebagaimana nabi pun dijaga oleh Allah dijaga daripada berbuat dosa atau ketika berbuat dosa segera ditegu ya apa yang dimaksud wali itu dijaga Allah jago dia untuk tenggelam dalam maksiat kalaupun maksiat dia bertau bertau sehingga kalau dia maksiat dia bertau kepada kalau nabi kan sama sekali tidak berdosa kalau wali bisa jadi berdosa cuma tidak tenggelam dalam dosa sehingga didetikan di hatinya untuk bertau bertau maka dia segera bertau kalau tidak sungguh dia tidak lulus dalam kewalian yang dimaksud cepat taubat dia bertau sebelum enam jam ini ada dalam kitab dakikul akhbar jadi kalau kamu berdosa Allah belum langgengkan catatan itu selagi kamu sebelum tujuh jam sudah bertau kepada Allah sama sepertinya kalau wali kalaupun dia maksiat kalaupun ada dosanya maka sebelum waktu enam jam dia sudah bertau kepada Allah subhanahu yang dimaksud dengan tiga jam tiga jam falakiyah kenapa karena saat itu malaikat pencatat nunggu dia ini taubat apa tidak contoh adik habis ngamuk sebelum enam jam sadar diri astagfirullah terus deketin kawan yang diamuin tadi minta maaf ya aku minta maaf tadi aku ngamuk tapi kalau besoknya dicatat oleh Allah apalagi bencinya berlanjut seminggu dua minggu tak ada bukan wali Allah wali syaitan ya ngerti ha agak musadar diri pengen tak jadi wali Allah ya berat jadi wali Allah berat harus melapangkan dana wali Allah harus melapangkan jiwa maksiat salah minta maaf ya macam-macam cara lah wali Allah kalau minta maaf sama dulurnya diajaknya makan ya diajaknya kumpul diunjuknya hadih hadihah ya punya hadihah macam-macam wali Allah wal murad itu ya kalau sebelum kalau lewat enam jam dia belum bertobat bukan orang wali jadi artinya adik kalau tengok ada wali Allah ada salahnya ya ada kekurangannya kamu tengok enam jam berubah bertobat ya bertobat kepada Allah bal huwa mahrur sungguh dia sedang tertipu daya walaupun karomatnya banyak walaupun karomat walaupun hal yang aneh keluar dari tangannya banyak masya Allah apalagi seorang wali bohong berbohong ketemu dengan Nabi berbohong ketemu dengan Nabi berbohong berbohong tentang 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 apa yang tidak tahu dia berbohong karena bohong ini yang tahu bohong cuma dia dewe kan sampai mana tadi sayang ya jadi kalau seandainya tidak bertobat yang namanya manusia kalau Nabi kan lain memang maksum kalau wali mah mahfud bagaimana cara menjaga wali tadi diilhamkan oleh Allah bertahu dengan cepat dengan cepat itu takarannya berapa tadi 6 jam sebagaimana malaikat nulis nunggu iya bahkan bukan cuma untuk wali untuk kamu nih malaikat nunggu maling nih maling maling roti nih makan ayah Allah ya salam aku makan tadi manggil kawan ini kawan aku ganti duit aku tadi nengok roti cado bintang-bintang lemah aku kelaparan ini aku dulu ya atau kamu ngaku aku bayar aku bayar aku bayar tolong catat aku punya hutang ya tapi kan gak mudah deh ini kan gak bisa diatur taubat setelah 6 jam itu kan gak bisa diatur kenapa orang kalau sudah nikmatin dosa berada melepasnya oke seperti orang merokok lah berada orang melepaskan diri dari kebiasaan merokok seperti kamu main game berada melepaskan diri dari main game kawan sudah keenaan gak cukup makanya jangan heran main game dari habis isya sampai subuh keenaan baik lanjut ya jadi biarlah dia berada Jodewa kamu malah membahas berat Jodewa saya mana tadi tau bahan bukan berat Jodewa jadi itulah ciri-ciri waliullah nah kamu belajar ini ya ya Allah jadi cita-cita kau pengen aku jadi waliullah ya Allah jangan jadi wali syait syait insyaAllah nah ini kita dapat ilmu diriwayakan dari seorang musannif siapa musannif kitab ini Syekh Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf waliullah itu al-mu'min semua orang yang beriman waliullah jadi artinya siapa yang mengganggu orang yang beriman berarti dia mengundang permusuhan Allah siapa yang mengundang waliullah siapa yang menyakiti waliullah berarti dia menyakiti orang yang mu'min berarti dia mengundang permusuhan makanya benar ada hadis Nabi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhima yuhibbali dia dari yang dimuliakan oleh Allah ayo ya kita disini memahami memahami betul ya ini kajian yang luar biasa ini lagi viral tentang wali-waliullah ya dan nanti wali-waliullah itu memang ada derajat-derajatnya nanti cuma kakak tak sanggup nak ngajinya pura kakak tak tahu kalau maco kitabnya mungkin ya apalagi yang kakak tahu waliullah itu tidak ada mengaku diri waliullah kecuali dari pengakuan antara wali-wali itu sendiri ya lebih-lebih lagi ayo siapa yang nak daftar jadi wali ya ayo nak daftar jadi wali siapa agak dilantik tanggal sekian ya insyaAllah ente kalau mau daftar diri jadi wali tadi enam kata saya ingat mengenal Allah konsisten dalam ta'at konsisten jauh dari maksiat ya mengurangi diri kelezatan-kelezatan yang boleh ya bukan yang arong kalau yang arong kan wajib hal yang mubah pun kamu kurangi dari sekarang dikurangi ya mengurangi dia lebih banyak meninggalkan apalagi yang makro yang mubah lagi dikurangi ya ditinggalkan oleh beliau makanya baru yang berikutnya tadi beril berilmu mengamalkan il ilmu ya ada rapat aku beril berilmu jadi ini cara menjadi wali lebih simpel lagi apa yang dikatakan oleh Syekh Nawawi semua orang yang beriman waliyullah ya semua orang yang beriman waliyullah artinya kita ini harus husnudhan wajib berbuat baik kepada siapapun saudara mu'min ya innama'l mu'minuna ikhwah tidak ada lain orang yang beriman itu dulur dulur seiman kamu-kamu nih dulur kakak dalam seiman ya dulur ya bersaudara kita ini hanya bedanya dalam status sosial kita ya kakak ini menjadi guru bagi kalian enggak tahu juga entah guru entah sama mana ya 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 itu karena kakak tak berani ngaku guru kamu yang mungkin menganggap kakak guru kalau kakak sendiri wallah alam apa yang unikan kakak ini guru kamu wallah alam ya kalau kamu mungkin ngomong kakak guru tapi kakak wallah alam apakah kakak ini guru kamu nina puida wallah alam maka ada adik dimunyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah ya dan kita akan mengkaji besok apa yang dimaksud tentang bagaimana Allah apa yang dimaksud dengan Allah memerangi orang-orang yang memusuhi waliyul waliyul ya nah gitu kamu nanti mau latihan ya demikian semoga Allah senantiasa membina jiwa kita ya senantiasa menjadikan akhirat adalah sesuatu hal yang paling indah dalam hati dan pikiran kita ada pun dunia ini kita sekedar orang yang mampir saja pelabuhan hidup yang sementara tempat kita berparkir diri ya namanya orang markir orang parkir itu apa numpang kemeh cuma markir kita agak lama maka kita dipahamkan oleh Allah dunia ini hanya tempat pelabuhan saja tempat kita mampir sementara Allah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati